Indonesia Bertauhid TV Wala hawla wala kuwata illa billah amma ba'du Para satidah al-kiram yang kami muliakan Dan para sesepuk kita yang telah banyak membantu dakwah di kota Puntang Yang kami muliakan dan para ikhwan dan akhwat Jangan sekalian rahimani wa rahimakumullah Yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT Yang mempertemukan kita di majlis yang insyaallah Penuh dengan keberkahan Majlis dan berangka kita untuk taat kepada Allah SWT Dan berangka untuk meningkatkan sisi kualitas agama kita Dengan kita kembali mengingat apa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia SAW Sekalian kita akan mengambil faedah Tentu secara singkat Dan sebatas yang bisa kita sampaikan Hadith yang sudah masyur insyaallah Yang telah sering kita dengar Hadith yang direwetkan Dari Abu Dara RA Dan dikeluarkan alimah muslim Biar terasabda Rasulullah SAW Badiru bil a'amali fitanan Qaqta'il laylil muslim Yusdikh rajul mu'minan Wayumsi kafiran Wayumsi mu'minan Wayumsi kafiran Yabi'u dinau bi'aradi minat dunia Di antara Yang pernah Nabi sampaikan Badiru bil a'amal Segeralah kalian beramal Fitanan Akan muncul Berbagai macam fitnah Fitnah Qaqta'il laylil muslim Yang fitnah-fitnah itu Bagikan potongan Malam Yang gelap Gulita Yusdikh rajul mu'minan Wayumsi kafiran Ada seorang yang Pajarinya dia masih Dalam keadaan mu'min Di hari yang sana Sorenya Dia telah berubah Menjadi kafir Wayumsi mu'minan Wayumsi kafiran Ada orang Sorenya masih Dalam keadaan mu'min Dari yang sama Dia telah berubah menjadi Kafir Yabi'u dinau bi'aradi minat dunia Dia menjual Agama dia Dalam rangka untuk Mendapatkan Potongan kehidupan dunia Akhati billah Wasiat ini Tentu banyak Poin-poin penting Yang perlu kita Perhatikan Bersama-sama Yang pertama Yang pertama Yang pertama Seperti yang Nabi Sampaikan di awal Kalimat Baduru bil'a'mal Segeralah kalian Ini beramal Pertanyaannya Kenapa Kita diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Assalam Untuk Segera Beramal Tentu yang dimaksudkan adalah Al-A'mal Salihat Ini amal-amal Saleh Amal-amal Yang telah ditunjukkan Kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu Assalam Secara ringkas Yang pertama Segera Beramal Ini memang Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sendiri Memerintahkan kita Untuk Segera Beramal Di antara contoh ayatnya Segeralah kalian Menggapai Ampunan Allah Dan surganya Yang luasnya Seluas langit Dan bumi Yang disediakan oleh Yang disediakan oleh Allah Untuk Orang-orang bertakwa Dan segera Beramal Adalah Sifat Sifatnya Orang bertakwa Para nabi Dan orang-orang Saleh Yang mengikuti Para nabi Kanu Yusari'una Fil khairah Mereka Mereka adalah Orang-orang yang Segera Dalam Menunikan Kebaikan-kebaikan Pertama Yang kedua Kenapa kita Mesti Segera Beramal Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Menjadikan Amal ini Sebab Yang akan mengantarkan kita Mendapatkan jannatul dunia Wal-akhirah Dengan amal Saleh Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan pada kita Hanya dengan itu Kita akan menjadikan Mendapatkan jannatul dunia Wal-akhirah Seperti ayat Yang sering telah kita dengar Pula insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan Man amila salihan Mindakarin awunfa Wawamu'min Falanuhiyyannahu hayatan ta'yibatan Barang siapa yang dia Beramal Saleh Baik Laki-laki Maupun perempuan Wawamu'min Dengan syarat Dia adalah mu'min Sehingga tidak sekedar Beramal yang baik Tapi Amal baik Yang tegak Di atas Atau yang tumbuh Dari keimanan Kepada Allah ta'ala Karena sebagian orang Mengajarkan Yang penting Amal sosial Yang penting menjadi orang Baik Itu Dia cukup Untuk mendapatkan Jannah Enggak Agama kita mengajarkan Syarat Utama Adalah Dia memiliki Iman Sekedar Amal baik Yang dia Lakukan Tidak cukup Untuk Mengantarkan kita Mendapatkan Kemuliaan Di sisi Allah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Di zaman Nabi Ada orang Namanya Ibn Jud'an Dia super Dermawan Kalau orang Jawa bilang Super Belobok Tau gak Super Belobok Dermawan Nyahnyoh Nyahnyoh Kalau Nyuguh Tamu Jamu Tamu Gak Tanggung-tanggung Mangkoknya Itu Sampai Harus Tirai Pakai Ondo Tangga Penek Pakai Ondo Saking Tunggu Tingginya Tumpuan Mangkok Tapi kata Nabi Ibn Jud'an Sama sekali Dia tidak Masuk Surga Kenapa Karena Dia tidak Memiliki Keimanan Sehingga Kebaikan Yang dilakukan Tidak Tumbuh Dari Keimanan Yang ada Di dalam Hati Dia tidak Pernah Mengucapkan Kalimat Sekalipun Allah Maghfir Li Li Fi Yaw Middin Ya Allah Ampunkan Aku Di hari Pembalasan Alias Dia tidak Memiliki Iman Contoh Kedua Abu Talib Insya Allah Orang yang membaca Sejarah Tidak akan Mengingkari Kebaikan Abu Talib Bagaimana Abu Talib Ibaratnya Menjadi Bemper Pertama Dalam Melindungi Kepunakannya Dalam Menghadang Gangguan Orang-orang Quresh Yang ingin Mengganggu Da'wah Atau Mengganggu Kepunakannya Rasulullah Rasulullah Kalau Orang Jabilah Kalau Mau Ganggu Punaanku Langkai Batanku Sih Kalau Mau ganggu Punaan Saya Langkai Bangkai Saya Abu Talib Sering Menjadi Bemper Bahkan Saat Mereka Mendesak Dengan Desakan Desakan Yang Sangat Kuat Abu Talib Beliau Menjadi Bemper Utama Untuk Melindungi Kepunakannya Yaitu Rasulullah Sallallahu Atau Akan Tapi Perjuangan Abu Talib Yang Sedemikian Rupa Dan Rasulullah Sampai Detik Terakhir Detik Detik Terakhir Menjelang Wafatnya Abu Talib Sangat Ingin Sekali Seandainya Allah Memberikan Hidayah Kepada Sang Paman Sehingga Nabi Tidak Menyanyakan Dan detik Detik Terakhirnya Saat Menjelang Wafatnya Abu Talib Ya Ammi Kul La Ilah Ilallah Kalimatan Uhajubia Intallah Wai Paman Ucapan Kalimat La Ilah Ilallah Yang Kalimat Ini Akan Aku Jirikan Hujjah Nanti Di Adapan Allah Untuk Memilah Engkau Disitu Ada Abu Jahal Danda Abdullah Bin Nabi Umayyah Dua-duanya Gimbong Kekafiran Tapi Dalam Perjalanannya Abdullah Bin Nabi Umayyah Mendapatkan Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masuk Islam Adapun Abu Jahal Dia Mati Di Waktu Perang Apa Perang Perang Uhud Atau Perang Hondak Perang Hondak Perang Uhud Perang Hondak Atau Perang Uhud Pilih Hondak Atau Uhud Yang Uhud Ngacong Yang Kondak Engkara Apa perang apa Perang Badar Nah itu kalau dikasih pilihan Jangan langsung milih Multi choice Perang badar Terina Terbunuh dalam karan terina Di perang badar Waktu itu Abu Jal Begitu Nabi mengucapkan kalimat tersebut Maka Abu Jal pun mengatakan Ya Abu Talib Atar hobu An milati abdul mutalib Wai Abu Talib Apakah kau benci dengan agama kakek Moyangmu abdul mutalib Dulangi Nabi yang kedua Demikian pelaku Jal juga Mulangi kedua Sampai Begitu Darilah Abu Talib Wafat Di atas Agama Kekafiran Agama kesyrikan Agama kakek moyangnya Dan ungkapan beliau sendiri Hal ini dilakukan Semata-mata Karena menjaga ketokohan Yaitu khawatir Mendapatkan celahan dari Manusia Dan all yang berbita Tentang rahasia Kenapa Abu Talib Beliau meninggal Di atas agama kesyrikannya Kekafiran Sebagai mana Riwayat yang berkaitan Abu Talib Bahwa beliau mendapatkan Posisi di neraka Walaupun Azab yang paling ringan Tetapi Bagaimana Bisa merasakan Ringannya Azab Ketika Kedua Delamaannya itu Keselomot Tau keselomot enggak Keselomot itu apa Kesulut Kesulut Terjilat Api neraka Utaknya Dalam keadaan Umok Mendidih Khoanimillah Kebaikan Tanpa Dasar keimanan Layamfa Maka Allah katakan Man amila salihan Minda karin a'untha Wawwa Mumin Fala nuhiyyannau Hayatan Taibatan Itu yang di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Berikan Kepadanya Kehidupan Yang Baik Al-hayatul taibah Kata para ulama Adalah Al-hayatul sa'adah Kehidupan Kehidupan yang Baik Yaitu Kehidupan Yang Bahagia Kalau ditanya Apa itu Kebahagiaan Ikhwan Hidupan Yang baik Yaitu Al-hayatul sa'adah Terus Apa itu Kebahagiaan Apa itu Antum Tiap hari kan Bilang Bahagia Bahagia Kadang-kadang Wah Masya Allah Hari ini Bahagia Segali Apa itu Bahagia Ketawa-ketawa Gitu Apa itu Bahagia Ikhwan Semuanya Kita akan Cari Kebahagiaan Dan kita Enggak Pengen Sengsara Bahagia Itu Apa Apa itu Bahagia Atau Ditunjuk Apa Ikhwan Gimana Suatu yang Menyenangkan Hati Belum Tentu Juga Apa itu Bahagia Keinginan Tercapai Setiap Keinginan Tercapai Bahagia Apalagi Kata Para ulama Bahagia Itu Adalah Hatinya Tenang Dadanya Lapang Itu Orang Bahagia Hatinya Tenang Dadanya Lapang Itulah Orang Yang Mereka Betul Betul Berbahagia Sehingga Belum Tentu Orang Yang Sehat Lebih Bahagia Di Orang Yang Sakit Belum Tentu Orang Yang Kaya Lebih Berbahagia Di Orang Yang Miskin Belum Tentu Orang Yang Sakses Usahanya Lebih Berbahagia Dari Orang Yang Gagal Usahanya Karena Kebahagia Yang Tanya Disini Kebahagia Itu Adalah Tenangnya Hati Lapangnya Dada Sehingga Banyak Orang Yang Mereka Membayangkan Salah Cara Dalam Memulih Kebahagiaan Atau Salah Yang Banyak Orang Yang Salah Sangka Cara Cara Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Banyak Orang Yang Mereka Menyangka Bahagia Itu Dia Kalau Hartanya Banyak Sugi Belegedu Sehingga Bisa Tuku Sembarang Kalir Bisa Beli Apapun Yang Dienginkan Sangat Berbahagia Betapa Bahagianya Orang Seperti Itu Bisa Bangun Rumah Kayak Istana Mobilnya Tincelong Mulus Milyaran Uangnya Banyak Pengen Apa-apa Tinggal Dudut Uangnya Oh Belum tentu Berapa Banyak Orang Yang Kaya Raya Rumahnya Berubah Jadi Kayak Neraga Dan Dadanya Selalu Sesak Sehingga Banyak Kisah Kisah Orang Orang Yang Mereka Allah Berikan Dunia Melimpah Tapi Hidupnya Kayak Digodok Di Priuk Sampai Mendidih Alias Hatinya Tidak Pernah Merasakan Ketenangan Dan Cerita Itu Tersebar Di Berbagai Macam Ini Kisah Termasuk Orang Yang Mereka Terkadang Di Puncak Karirnya Dan Dia Tidak Mendapatkan Kebahagiaan Dokter Amah Farid Belum Menceritakan Dalam Kitab Beliau Itu At-Tariq Il-Saadah Jalan Menuju Kebahagiaan Membawakan Kisah-kisah Beberapa Orang Yang Mereka Berlimpah Ruah Dan Dikatakan Sakses Dunia Mereka Tapi Mereka Bahkan Dipuncak Kesengsaraan Ada Orang Namanya Kristina Onasis Pernah Dengar Gak Belum Bukan Orang Buntan Yang Jelas Dia Wanita Super Super Kaya Anaknya Seorang Kulung Merat Amerika Berketurunan Yunani Sampai Anak-anaknya Itu Semuanya Dibelikan Atau Diberikan Pesawat Pribadi Mau Melancar Kemana Aja Dia Bisa Di antaranya Kristina Onasis Wanita Yang Super Kaya Walisan Orang Tuanya Sangat Melimpa Ruah Dia Kawin Dengan Laki-laki Amerika Dan Jangan Antum Bayangkan Pistanya Kayak Apa Dalam Hitungan Bulan Cerai Orang Cerai Kira-kira Karena Saking Bahagianya Atau Saking Seseknya Ada Sejarah Orang Kita Kawin Terlalu Bahagia Cerai Aja Gak Ada Ceritanya Orang Cerai Karena Super Bahagia Gak Ada Sesek Lalu Kawin Laki Dengan Laki-laki Yunani Demikan Juga Hitungan Bulan Cerai Lagi Lalu Kawin Laki-laki Rusia Sampai Orang Terdendiran Ini Wanita Amerika Kawin Dengan Laki-laki Rusia Amerika Kapitalis Rusia Sosialis Sehingga Ditanyakan Kenapa Kok Anda Nikah Kawin Dengan Laki-laki Rusia Saya Menjadi Kebahagiaan Dapat Ternyata Hitungan Bulan Juga Cerai Lalu Kawin Laki Dengan Laki-laki Perancis Kawin Dengan Laki-laki Berapa Kampung Ehwan Empat Negara Amerika Mana Tadi Yunani Rusia Perancis Nasib Nasib Nasibnya pun Kurang Lebih Sama Dan Bahkan Berakhir Sangat Tragis Sempat Diwancari Wartawan Bukankah Anda Ini Wanita Yang Paling Kaya Nah Tapi Tapi Saya Wanita Yang Paling Sengsara Dan Dia Meninggal Dalam Kadaan Tragis Mengenaskan Ada lagi Orang Namanya Sa'id Apa Artinya Sa'id Apa Artinya Sa'id Orang Yang Bahagia Dia Asalnya Penyiar Aduh Acak Acak Suaranya Masya Allah Banyak Penggemarnya Sampai Akhirnya Kemudian Naik Tingkat Menjadi Penyiar Televisi Naik Daun Lagi Sampai Menjadi Akter Atau Ya Penyanyi Tadi Suara Sampai Naik Lagi Naik Daun Lagi Sampai Menjadi Artis Bintang Film Sampai Kemudian Diwawancarai Anda Ini Seperti Namanya Sa'id Orang Membayangkan Dia Telah Sampai Di Puncak Karir Dan Sangat Bahagia Apa Kata Dia Masih Kurang Dal Apa Berarti Sa'id Dalnya Masih Belum Nemplok Apa Berarti Sa'id Apa Artinya Sa'id Orang Yang Masih Terus Lari Mengejar Dia Belum Mendapatkan Apa Yang Dibayangkan Oleh Setiap Orang Kebahagiaan Padahal Telah Dia Telah Dibayangkan Manusia Di Puncak Karirnya Dan Kisah Yang Semisal Sangat Banyak Intinya Bahwa Kebahagiaan Itu Bukan Dengan Cara Cara Yang Seperti Itu Kebahagiaan Itu Hanya Akan Bisa Diraih Dengan Cara Dia Hidupnya Betul-betul Mewujudkan Iman Dan Amal Salah Maka Dengarkan Ceritanya Orang-orang Yang Mereka Hatinya Mengenal Allah Hidupnya Dipenuhi Dengan Amal Salah Dengan Cerita Mereka Yang telah Kita Sampaikan Diantaranya Orang-orang Mereka Glamor Dengan Dunianya Orang Yang Mereka Telah Dipuncak Karirnya Dan Mereka Ternyata Tidak Mendapatkan Apapun Yang Dia Bayangkan Bahkan Kata Orang Jawa Itu Baratnya Kecelik Kecelik Tau Enggak Kecelik Gimana Kecelik Ketipu Kecelik Bayangatnya Yang memiliki Ungkapan Tentang Kehidupan Mereka Yang Dekat Dengan Allah Yang Memenuhi Dengan Amal Salih Sahab Dia Ternyata Punya Ungkapan Inna Fit Dunia Jannatan Malam Yad Khulha Lam Yad Khul Jannatan Akhirah Di Dunianya Ada Surga Yang Barang Seba Tidak Pernah Masuk Surga Dunia Maka Dia Tidak Akan Masuk Surga Akhirat Di Antara Mereka Juga Punya Ungkapan Masakinu Ahli Dunia Orang Yang Betul Betul Dikatakan Orang Yang Miskin Jadi Kalangan Ahli Dunia Sehingga Betul-betul Layak Dikasihani Orangnya Siapa Itu Sampai Dia Matinya Belum Pernah Merasakan Sesuatu Yang Paling Indah Paling Menyenangkan Paling Lezat Ketika Ditanyakan Apa Itu Hati Yang Mengenal Allah Hati Yang Mencintai Allah Hati Yang Punya Rasa Nyaman Bersama Dengan Allah Dan Yang Semisal Dengan Ungkapan Itu Hanya Orang-orang Yang Punya Hati Yang Mengenal Allah Yang Mencintai Allah Yang Hatinya Bisa Merasa Nyaman Dengan Allah Itu Yang Betul-betul Merasakan Kebahagiaan Hakiki Semua Kebahagiaan Yang Dibangun Bukan Karena Mengenal Allah Dan Mencintai Allah Dan Nyaman Bersanding Dengan Allah Adalah Kebahagiaan Semu Kebahagiaan Yang Singkat Sementara Kebahagiaan Yang Sesat Yang Dibalik Itu Kesengsaraan Yang Banyak Dan Panjang Ahli Maksiyah Bahagia Bisa Berbahagia Enggak Ahli Maksiyah Bisa Berbahagia Enggak Eh Huan Tuas Saya Dengan Maksiyah Ini Ada Enggak Gimana Ada Enggak Ada Enggak Itu Enggak Pernah Maksiyah Orang Maksiyah Berbahagia Ada Enggak Bingung Realitasnya Orang Bermaksiyah Ada Yang Berbahagia Enggak Ada Enggak Ya Ada Sehingga Orang Terbayang Bagaimana Maksiyah Itu Istilahnya Kalau Membayangkan Maksiyah Itu Kebahagia Sampai Kemut 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 Sehingga Makanya Kalau orang Sudah Pengen Maksiyah Itu Kata Orang Jawa Kemudu Kemudu Dangdang Kudu Sehingga Kayaknya Menjanjikan Puncak Kenikmatan Memang Maksiyah Bisa Memberikan Yaitu Kenikmatan Dan Kebahagiaan Tapi Sesat Dan Di balik itu Dia akan Berhadapan Dengan Kesengsaraan Dan Gelapnya Hati Dia Tidak Akan Mendapatkan Kebahagiaan Hakiki Yawani Maka Semua Kebahagiaan Yang Tidak Tumbuh Dari Mengenal Allah Dan Kecintaan Kepada Allah Dan Nyaman Bersanding Bersama Allah Itu Semuanya Kebahagiaan Semu Dan Palsu Dan Sifatnya Sangat Singkat Maka Ketika Parulama Membandingkan Sang-Sang Mencari Kebahagiaan Yang Satu Punya Kebiasaan Yang satu Dia Mencari Kebahagiaan Dengan Lahun Perbuatan Sia-sia Bahkan Haram Apa Katanya Ahlul Layl Aladzu Min Ahlillahu Bilahu Him Pelaku Salat Malam Mereka Dalam Menikmati Salat Malamnya Itu Aladzu Lebih Merasakan Lezat Dibandingkan Orang Yang Mereka Sedang Tenggelam Dalam Kesiasiaan Mereka Permainan Mereka Bahkan Perbuatan Horam Yang Mereka Lakukan Khonimillah Karena Kebahagiaan Hakiki Hanya Kita Dapatkan Dengan Amal Saleh Yang Kita Lakukan Setelah Iman Maka Kita Pun Diperintahkan Allah Untuk Mengerjakan Ati Dan Bersegera Untuk Beramal Saleh Ada Pun Kebahagiaan Akhirat Semuanya Jannah Dengan Semua Tingkatannya Demikan Pula Kita Dapatkan Dengan Sebab Amal Saleh Nabi Mengatakan Layad Khulul Jannata Ahadun Bi Amalihi Wala Anta Ya Rasulullah Sallallahu Sallam Apakah Termasuk Anda Ya Rasulullah Iya Wala Ana Illa Ayat Taghamma Dan Yallahu Bi Fadlin Warahmatin Kecuali Jika Allah Melimpahkan Keutamaan Dan Rahmatnya Kepadaku Yallahu Bila Pertanyaannya Banyak Ayat Ayat Yang Mengatakan Jazam Bima Kanu Ya Malun Surga Yang Allah Berikan Kepada Mereka Ini Adalah Itu Disebabkan Karena Amal Amal Mereka Kulu Wasyrabu Hani'an Bima Aslaftum Fil Ayyam Al-Khaliyah Silahkan Kalian Makan Silahkan Kalian Minum Dengan Segala Dengan Apa namanya Penuh Dengan Kalau orang jahat bilang itu Katuran Dahar Katuran Wenjut Sak Sake Canipun Silahkan Makan Silahkan Minum Dengan Sepuasnya Atau Dengan Penuh Dengan Seenaknya Disebabkan Karena Amal Amal Anda Yang Telah Lalu Nabi Pun Katakan Adhal Allah Jannata Ala Makan Amal Amali Dia Akan Dimasukkan Allah Ke Surga Berdasarkan Amal Yang Dia Lakukan Kira-kira Gimana Menggabungkan Atau Pertemukan Antara Hadith Tadi Tidak Ada Seorang Pun Yang Masuk Surga Itu Biamalihi Dengan Ayat Atau Hadith Yang Bicara Tentang Orang Masuk Jannah Yaitu Dengan Amal Mereka Silahkan Ada yang Menjawab Tidak Ada yang Menjawab Tidak Bagaimana Menggabungkan Kedua Permasalahan Tersebut Yang Satu Tidak Ada Seorang Masuk Jannah Semata Mata Dengan Amalnya Yang Satu Pembicaranya Orang Masuk Jannah Yaitu Dengan Amalnya Silahkan Yang Menjawab Salah Juga Tidak 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 Silahkan Ikhwan Menang Ngaji Kitab Tauhid Atau Pembahasai Yang Serupa Silahkan Silahkan Yang Menjawab Gimana Ada Tid Malu Tidak Mau Atau Atau Ragu 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 Wati Billah Surga Kita Masuk Surga Bukan Karena Semata-mata Amal Kita Masuk Jannah Semata-mata Dengan Rahmat Allah Ta'ala Seandainya Bukan Karena Rahmat Allah Kita Tidak Akan Ada Yang Masuk Jannah Lalu Bagaimana Dengan Kedudukan Amal Kita Parulama Menjelaskan Layat Khul Jannata Ahadun Bi Amalihi Baknya Adalah Bak Itu Iwaw Ini Tidak Ada Seorang Pun Yang Masurga Dengan Harga Amalnya Artinya Dia Tidak Akan Bisa Membeli Surga Semata-mata Dengan Amal Yang Dia Miliki Ibaratnya Kalau Kita Umpamakan Itu Surga Yang Harganya 10 Triliun Umpamanya Surga Harganya 10 Triliun Amal Kita Kalau Di Total Maksimal Hanya 10 Miliar Maka Harga 10 Miliar Tidak Mungkin Untuk Bisa Membeli Harga Janah Yang 10 Triliun Seandainya Bukan Karena Rahmat Allah Kita Tidak Akan Bisa Mendapatkan Janah Lalu Bagaimana Dengan Kedudukan Amal-amal Kita Amal-amal Kita Adalah Allah Jadikan Sebab Kita Dimasukkan Dimasukkan Kedalam Janah Tapi Bukan Harga Janah Bisa Bidakan Ya Kwan Sehingga Jangan Pernah Kita Bersandar Kepada Amal Kita Tapi Tetap Kita Bersandar Kepada Allah Ta'ala Dengan Mengharapkan Rahmat Allah Suwahan Wata'ala Ini alasan Kedua Kenapa Kita Mesti Segera Beramal Karena Hanya Dengan Amal Kita Kita Mesti Mendapatkan Hakikat Kebahagiaan Baik Dunia Maupun Akhirat Yang Ketiga Kenapa Kita Mesti Segera Beramal Karena Waktu Kita Ini Sangat Terbatas Kehidupan Kita Di Dunia Yang Sangat Terbatas Ini Dan Yang Sangat Singkat Ini Sangat Menentukan Nasib Kita Kehidupan Bakdal Mamat Kehidupan Setelah Kematian Sehingga Kalau Kita Menyanyakan Waktu Yang Sangat Terbatas Ini Kita Tentul Akan Mendapatkan Kesengsaraan Yang Tidak Tidak Pernah Akan Ada Akhirnya Hidupan Kita Terbatas Dengan Kematian Dan Kematian Itu Datang Kita Tidak Mengetahui Kapan Waktu Kedatangannya Yang Yang Jelas Hari 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 Kita Ini Adalah Menggerogoti Kita Jatah Umur Yang Allah Berikan Para Kita Kalau Nabi memberikan Rata-rata Umur Umatnya Umatku Ini Antara 60 Sampai 70 Tahun Antara 60 Sampai 70 Ada Yang Lebih Ada Yang Kurang Tapi Rata-rata Segitu Untuk Zaman Kita Ini Umur 100 Masih Umum Atau Sudah Langka Sudah Langka Umur Kita Yang Sangat Terbatas Ini Dan Kita Tidak Mengetahui Kematian Itu Akan Datang Kapan Menjemput Kita Sehingga Wasiat Badirubil Akmal Mendorong Kita Untuk Betul-betul Memanfaatkan Waktu Sebaik-baiknya Karena Waktu Kita Sangat Terbatas Yang Sampai Kita Nanti Terlambat Dan Kemudian Tinggal Penyesalan Tetapi Penyesalan Yang Sudah Tidak Ada Gunanya Lagi Fudil Ben-Iyah Pernah Ketemu Dengan Seorang Bapak-bapak Kata Fudil Pak Kam Umru Pak Berapa Umur Bapak Ini Sipton 60 Kata Fudil Ben-Iyah Berarti Bapak Ini Boleh Jadi Sudah Sangat Dekat Hampir Sampai Kepada Rob Kepada Allah Ta'ala Karena Kekat Hidupan Kita Perjalanan Menuju Allah Dan Hari-hari Kita Adalah Mengurangi Jatah Umur Kita Sehingga Semakin Kita Habis Dikurukoti Hari-hari Yang Ada Kata Kata Alimam Al-Basri Ya Ibn Adam Inna Ma'anta Ayyamun Wai'an Adam Anda Ini Adalah Kumpulan Adalah Hari-hari Ida Dahaba Yaumun Daba Ba'adu Ketika Telah Lewat Satu Hari Berarti Hilang Sebagian Kehidupan Anda Hari Berjalan Menggerogoti Jatah Umur Kehidupan Kita Waktu Kita Lahir Umur Kita Sehari Berarti Kurang Satu Hari Jatah Umur Kita Sampai Hari Berkumpul Menjadi Pekan Pekan Berkumpul Menjadi Bulan Berkumpul Menjadi Tahun Berkumpul Menjadi Sepuluh Dua Lima Yang Kemudian Akan Menghabiskan Jatah Umur Kita Maka Kata Orang Tua Ini Bapak Ini Kata Fudail Iyam Pak Tahu Enggak Pak Apa Itu Maksudnya Sayanya Sebedar Mengucapkan Kalimat Tersebut Pak Ucapan Inna Lillahi Kami Adalah Milik Allah Dan Kami Akan Kembali Kepada Allah Ta'ala Akan Dulus Akhwati Allah Kata Fudil Bin Iyam Inna Lillah Kami Adalah Milik Allah Subhan Wa Ta'ala Wa Inna Ilai Raju'un Dan Kami Akan Kembali Kepada Allah Ta'ala Barang Siapa Yang Dia Sadar Bahwa Dia Hamba Allah Dan Dia Pasti Nanti Akan Kembali Kepada Allah Ta'ala Maka Dia Akan Kembali Kepada Allah Dalam Rangka Untuk Mempertanggungjawabkan Apa yang telah Dia Lakukan Dan Kalau Dia Akan Pertanggungjawabkan Apa yang Dia Telah Lakukan Maka Dia Pasti Akan Ditanya Maka Apa Yang Telah Anda Siapkan Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Allah Subhan Wa Ta'ala Umur Kita Adalah Modal Pokok Kita Untuk Mendapatkan Yang Terbaik Di Si Allah Subhan Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Allah Banyak Mengingatkan Kita Dengan Berbagai Macam Ungkapan Ayat Yang Mengingatkan Tentang Waktu Yang Kita Miliki Wal Asri Wal Layli Wal Dhuha Ini Semuanya Berkaitan Dengan Waktu Dan Ketika Allah Bersumpah Dengan Salah Satu Di Antara Makhlubnya Dan Allah Bebas Bersumpah Dengan Apapun Adapun Kita Apabila Bersumpah Wajib Atas Nama Allah Subhan Wa Ta'ala Man Halaf Bi Gair Allah Fakat Ashrak Padahal Siapa Yang Dia Bersumpah Dengan Nama Salim Allah Maka Dia Menyebutkan Allah Ta'ala Adapun Adapun Allah Bebas Bersumpah Dengan Atas Nama Dirinya Kebesaran Allah Atau Dengan Makhluknya Di Antara Faidahnya Ketika Allah Bersumpah Dengan Makhluknya Agar Kita Memperhatikan Apa yang Allah Jidikan Sebagai Sumpah Di Antaranya Waktu Waktu Adalah Modal Pokok Kita Untuk Menggapai Yang Terbaik Sehingga Di Antara Penyesalan Orang Yang Ketika Di Dunia Dia Menyanyakan Waktunya Kehapisan Jatah Umurnya Yang Diminta Adalah Seandainya Allah Memberikan Waktu Kembali Walaupun Sedikit Saja Hattah 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 Ida Jاء Ahaddah Humul Maut Kala Rabbir Ji'un La'alli A'amalu Salihan Fima Taruktu Kalla Innaha Kalimatun Hua Kailuha Wa Min Waraihim Barzahun Ila Yumi Yubathun Hingga Apabila Kematian Itu Telah Mendatang Salah Seorang Diantara Mereka Dia Mengatakan Ya Rob Kembalikan Kehidupanku Ya Rob Agar Aku Bisa Beramal Salah Apa Yang Dulu Aku Tinggalkan Atau Dikatakan Allah Pula Rabbi Lawla Akhartani Ila Ajalin Karib Ya Rob Seandainya Engkau Undurkan Barang Sebentar Saja Waktu Kehidupanku Ini Apa Yang Dia Inginkan Agar Dia Bisa Beramal Salih Menjadi Orang Salih Persadakah Dan Menjadi Orang Salih Sehingga Sehingga Allah Katakan Wa'ang Diri Nas Yau Mayatihimul Adab Peringatkan Kepada Manusia Akan Datangnya Hari Saat Datangnya Adab Kuran Mereka Hari Dimana Adab Datang Atau Menimpa Mereka Fayaqulul Lathina Zalammu Dia Itu Orang Yang Zalim Yang Kafir Yang Musrik Yang Menganyaya Diri Sendiri Yang Senantiasa Durhaka Kepada Allah Dia Mengatakan Rabbana Akhirna Ila Ajalin Qarib Ya Allah Akhirkan Kematian Ku Walaupun Barang Sebentar Aja Nujibda Watak Wanatiba Wanatabi Ilmursalin Wanatabi Ilmursalin Wanatabi Ilmursalin Ya Allah Undurkan Umurku Sebentar Aja Biar Aku Bisa Memenuhi Panggilanmu Dan Mengikuti Ar-Rusul Ini Seruan Para Rasul Ini adalah Ungkapan Orang-orang Yang Mereka Menyesal Kenapa Mereka Tidak Menggunakan Waktu Yang Pernah Allah Berikan Dengan Sebaik Baiknya Sehingga Mumpung Waktu Yang Mumpung Kita Mesti Diberikan Allah Waktu Maka Gunakan Kesempatan Itu Sebaik-baiknya Apalagi Ketika Nanti Kita Ditemukan Allah Dengan Waktu-waktu Yang Sangat Barakah Semua Bentana Waktu ini Semuanya Adalah Ciptaan Allah Tapi Allah Memilih Selalu Memilih Sesuatu Yang Ada Nilai Keistimewaannya Lebih Dan Itulah Haknya Allah Ta'ala Rabbuka Yahlukum Mayasyak Wayahtar Warabbuka Yahlukum Mayasyak Wayahtar Rabbu Yang Menciptakan Segala Sesuatu Dan Allah Pula Yang Memilih Diantara Ciptaan Allah Ta'ala Semua Bumi Adalah Ciptaan Allah Ta'ala Dan Allah Memilih Haramain Dua Tanah Suci Yang Allah Muliakan Diantara Tanah Yang Lainya Tempat Yang Lainya Allah Yang Menciptakan Semua Manusia Dan Allah Yang Memilih Diantara Manusia Nabi Dan Rasul Diantara Nabi Rasul Allah Pilih Lagi Ulul Asmi Diantara Ulul Asmi Allah Pilih Lagi Hal Lain Ini Ada Haknya Allah Ta'ala Diantara Waktu Yang Ada Allah Memilih Diantara Satu Pekan Diantara Satu Hari 24 Jam Ada Waktu Istimewa Sepertiga Malam Terakhir Diantara Satu Pekan Ada Hari Istimewa Hari Jumat Dalam Waktu Satu Tahun Ada Satu Bulan Istimewa Itu Ramadhan Dan Atau Juga Empat Bulan Ashurul Hurum Bulan Bulan Haram Apa Zul 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 Kaitah Zul Hijjah Muharram Rajab Ini Bulan Yang Allah Sucikan Dan Allah Berwasiat Falatat Limu Fihidna Angfusaku Jangan Anda Mendolimi Diri Anda Di Bulan Bulan Itu Artinya Kedoliman Di Bulan Itu Lebih Besar Dosanya Dibandingkan Dengan Bulan Bulan Yang Lainnya Di Bulan Ramadhan Allah Mengadakan Lagi Satu Malam Yang Super Istimewa Laylatul Qadar Hayran Min Alfishar Yang Lebih Utama Dari Seribu Bulan Setara Dengan Delapan Tiga Tahun Lebih Sekian Bulan Dan Ini Yang Membuat Umat Muhammad Umurnya Singkat Tapi Bisa Melampaui Umur Umat Umat Terdahulu Yang Allah Berikan Terkadang Ribuan Tahun Coba Untuk Bayangkan Kalau Anda Punya Umur 60 Kemudian Mendapatkan Laylatul Qadar 20 Kali Saja Satu Kali Mendapatkan Setara 83 Tahun Sepuluh Kali Berarti Berapa Tahun Serat Tetara 830 Tahunan 20 Kali Mendapatkan Berarti Berapa Tahun 1600 Sekian Tahun Umurnya Pendek Tapi Melampaui Umur Umat Yang Terdahulu Ini Diantara Keistimhaan Yang Allah Berikan Pada Umat Muhammad Singkat Penutup Kita Waktu Yang Merupakan Modal Pokok Kehidupan Kita Ini Yang Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Menyanyakan Waktu itu Lebih Dahsyat Dibandingkan Dengan Tertimpanya Kematian Kenapa Karena Menyanyakan Waktu itu Akan Memutuskan Anda Dari Allah Dan Kampung Akhirat Apabila Anda Kehilangan Allah Dan Anda Kehilangan Mendapatkan Janah Di Kampung Akhirat Maka Apapun Yang Anda Miliki Dari Dunia Tidak Akan Bisa Menggantikan Anda Mau Jadi Konglomerat Kelas Kakab Anda Mau Menjadi Jenderal Atau Orang Pangkatnya Sampai Sundolangin Oh Itu Tidak Akan Bisa Menggantikan Kehilangan Anda Terhadap Allah Dan Jannah Disebabkan Anda Menyanyakan Waktu Disebabkan Kita Menyanyakan Waktu Akan Tapi Wa Amal Maut Ada Pohon Kematian Yak Tauka Anid Dunia Wa Mafiha Ada Pohon Kematian Memutuskan Anda Dari Dunia Dan Seisinya Anda Kehilangan Dunia Dan Seisinya Tapi Anda Mendapatkan Allah Dan Surga Maka Tergantikan Semua Yang Hilang Dari Dunia Anda Tapi Anda Kehilangan Allah Kehilangan Mendapatkan Kesempatan Kehilangan Mendapatkan Jannah Oh Apapun Yang Anda Dapatkan Di dunia Tidak Akan Bisa Menggantikan Itu Di dunia Apalagi Dakhir Maka Kata Sahabat Ibn Mas'ud Belum Mengatakan Tidak Ada Penyesalan Yang Yang Lebih Aku Rasakan Yang Lebih Mendalam Dibandingkan Gharabati Syamsu Ketika Tanggelam Yang Matahari Dari Itu Yang Berarti Nak Sofi Ajali Yang Berarti Berkurang Ajalku Dari Itu Sedangkan Walam Yazid Fihi Amali Sedangkan Amalku Tidak Bertambah Para Salaf Kita Mereka Orang Yang Sangat Pandai Memanfaatkan Waktu Dan Mengetahui Harga Waktu Sehingga Berlalunya Waktu Yang Sia-sia Itu Adalah Penyesalan Yang Sangat Mendalam Bagi Mereka Karena Mereka Tahu Tentang Harga Waktu Antum Kalau Kehilangan Uang Seratus Juta Nyesal 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 Ya Tentu Apalagi Satu Juta Itu Kumpulan Dari Jual Cilok Oh Sengumpulkan Sampai Kemeringet Bertahun Tahun Kemudian Ilang Itu akan Sangat Mendalem Penyesalannya Itu Ah Para Salaf Kita Atau Harga Waktu Bagaimana Mereka Tidak Menyesal Berlalunya Waktu Detik Detik Mereka Itu Sangat Berharga Kalau Nabi Katakan Barang Saya Pemujapkan Man Kala Subhanallah Wabi Hamdi Barang Saya Pemujapkan Kalimat Subhanallah Wabi Hamdi Subhanallah Adhim Khurisat Lahu Nakhlatun Fil Jannah Akan Ditanamkan Untuk Dia Surga Satu Pohon Korma Di Surga Antum Ketika Berhenti Di Bangju Di Lampu Merah Satu Menit Tumpam Atau Dua Menit 120 Atau Satu Menit 60 Itu Mengucapkan Subhanallah Wabi Hamdi Subhanallah Adhim Kira-kira Dapat Berapa Dapat 10 Dapat Enggak Dapat Seandainya Anda Siasakan Sakbang Jonan Gitu Saja Artinya Anda Sudah Hilangan 10 Pohon Korma Berapa Banyak Yang Telah Hilang Dari Kita Ini Puluhan Bahkan Ratusan Pohon Korma Dengan Waktu Yang Sering Tersiasiakan Habis Tanpa Makna Nabi Katakan Barang Sepa Mengucap Membaca Kul Wallau Ahad Serah 10 Kali Dalam Sehari Allah Akan Tanam Kha Allah Akan Buat Dia Buat Allah Akan Bangunkan Untuk Dia Rumah Di Surga Membaca Kul Wallau Ahad Itu 10 Kali Butuh Waktu Berapa Menit Ikhwan 10 Menit Cukup Enggak Enggak Cukup Lebih Cukup Insyaallah Dan Kalau Kita Siasiakan Satu Jam Berarti Berapa Rumah Yang Sudah Lenyap Dari Kita 10 Menit Satu Rumah Satu Jam Berarti Berapa Rumah 6 Rumah Kalau 6 Rumah Ambr Ambr Gel Enggak Ini Semuanya Kekecewaan Kekecewaan Seperti ini Hanya akan Dialami oleh Orang-orang Yang Mereka Punya Perhitungan Akhirat Ini Para Pedagang Akhirat Yang Dia Punya Kalkulasi Yang Limet Tentang Keuntungan Kampung Akhirat Sehingga Mereka Tidak Ingin Menyanyakan Waktu Walaupun Sedetik Pun Ibaratnya Sehingga Ada Seorang Salab Dikatakan Seandainya Dikabarkan Kepadaku Besok Itu Kiamat Maka Aku Sudah Tidak Punya Waktu Lagi Untuk Menambah Amalku Apa Artinya Kuan Seandainya Dikabarkan Kepadaku Besok Itu Kiamat Aku Sudah Tidak Punya Waktu Lagi Untuk Menambah Amalku Apa Maksudnya Kira Apa Maksudnya Karena Sudah Saking Padetnya Amal Yang Mereka Lakukan Ibaratkan Itu Menyusun Buku Itu Sudah Tidak Ada Yang Bisa Diselani Untuk Bisa Ditata Lagi Sudah Saking Padetnya Mereka Memanfaatkan Waktu Dengan Maksimal Lihat Para Ulama Bagaimana Mereka Cara Memanfaatkan Waktu Sampai Ketika Kakeknya Sampai Sampai Ini Contoh Manfaatkan Waktu Ke WC Itu Memerintahkan Alam Untuk Membaca Keras Keras Dari Luar WC Supaya Dia Di WC Masih Bisa Mendapatkan Faedah Mendengarkan Suara Orang Baca Buku Yang Manfaat Sehingga Mereka Betul Betul Memaksimalkan Waktu Yang Ada Bagi Orang Yang Sangat Tahu Harga Waktu Benar Benar Mereka Paling Gak Suka Kalau Ketamon Orang Yang Tidak Tahu Harga Waktu Sehingga Waktunya Habis Ngobrol Kesana Kemari Yang Tidak Ada Manfaatnya Ada Beberapa Faktor Yang Membuat Waktu Kita Sia Sia Ada Beberapa Faktor Yang Membuat Waktu Kita Sia Sia Satu Ittibaul Hawa Ittibaul Hawa Mengikuti Hawa Nafsu Apa Istri Mengikuti Hakikat Mengikuti Hawa Nafsu Itu Apa Yang Jelas Allah Katakan Failam Yastajibulak Faklam Annamayat Tabiuna Ahwa Ahum Ya Rasulullah Sallam Kalau Mereka Itu Tidak Mengikuti Seruanmu Tidak Menyambut Seruanmu Maka Mereka Ini Orang Orang Yang Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Kalau Jawanya Itu Mengikuti Hawa Nafsu Itu Sak Gelemi Dewi Sak Senang Dewi Pokok Yang Ngumbar Ikut Senangnya Sendiri Yang Penting Dia Bisa Kuas Dengan Apa Yang Dia Ingin Yang Kata Nabi Talib Mengikuti Hawa Nafsu Itu Akan Menjidikan Dia Akan Menghalangi Dia Dari Mengikuti Kebenaran Mengikuti Hawa Nafsu Membuat Waktu Kita Sering Sia Sia Ngikuti Senangnya Dirinya Kata Kalian Memangnya Hobi Ngikuti Senangnya Hobi 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 Sekak Hobi Sekak 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 Jengglu Disitu Ini Nyukuti Awan Nafsu Ngekim Ada Ada SMA Ngekim Sampai Telung Dino Telung Bengi Raubah Dari Kursi Gamenya Itu Ya Paling keluar Pas Merem Atau Mungkin Kevisi Atau Mungkin Perlu Makan Dan Dan Itu Kenyataan Dan Itu Bukan Cerita Hayal Fiktif Tapi Itu Kenyataan Sampai Ada Orang Yang Mati Di Internet Kamar Internet Itu Karena Ngikut Awan Nafsu Atau Obinya Balbalan Olahraga Misalnya Yang Lupa Dia Memanfaatkan Waktu Yang Lebih Utama Apalagi Kalau Sudah Masuk Kepada Perbuatan Maksiat Yang Menjadi Kecenderungan Nafsu Manusia Maksiat Akan Menyerah Dia Kepada Maksiat Yang Lainnya Sehingga Waktu Itu Habis Terkadang 24 Jam Untuk Dia Maksiat Orang Ketika Maksiat Itu Waktunya Betul Habis Dia Perasaannya Sudah Dihancurkan Dengan Keinginan Bermaksiat Sampai Dia Untuk Mendapatkan Maksiat Terkadang Membutuhkan Waktu Yang Sangat Panjang Dan Saatnya Dia Masih Beribadah Ibadah Itu Hilang Rasa Manis Maksiat Hilang Rasa Manis Pada Salam Tanya Kapan Seorang Itu Hilang Rasa Manis Ibadah Ketika Dia Maksiat Atau Setelah Maksiat Bahkan Ketika Dia Baru Punya Kerentak Untuk Maksiat Semenjak Dia Punya Kerentak Bermaksiat Dia Sudah Mulai Hilang Nikmat Ibadah Antum Buktikan Sendiri Dan Kalau Bisa Jangan Karena Pas Buktikan Maksiat Mati Gimana Ketika Sudah Punya Mulai Semenjak Punya Kerentak Niat Maksiat Semenjak Itu Dia Tidak Menikmati Semenjak Itu Dia Mulai Tidak Menikmati Nikmat Ibadah Salah Sudah Tidak Enak Lagi Sudah Tidak Enak Lagi Pengen Cepat Selesai Pengen Mengejar Maksiat Nya Satu Kita singkat Yang kedua Yang menyebabkan Kita Yaitu Menyanyakan Waktu diantaranya Adalah Tulul Amal Panjangnya Angan-angan Tentang Dunia Panjangnya Angan-angan Tentang Dunia Nabi Kita Mengatakan Dunia Allah Mengatakan Dunia Itu adalah Hidna Rendah Singkat Mataun Kolil Kenikmatan Yang Sesaat Dan Nilainya Rendah Itu Ketika Dibandingkan Dengan Kenikmatan Jannah Yang Disediakan Oleh Allah Allah Memberikan Perbandingan Dunia Dengan Kampung Akhirat Yang Allah Katakan Mataun Kalil Yang Allah Wasiatkan Fala Taur Rannaka Fala Taur Rannaka Fala Taur Rannaka Mula Fala Taur Rannaka Mul Hayat Dunia Jangan Sampai Kehidupan Dunia Membuat Anda Tertipu Jangan Anda Dibuat Mahrur Dengan Kehidupan Dunia 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 Memang Kata Nabi Kelihatan Hijau Dan Manis Inna Dunia Holwatun Hodirotun Dunia Itu Holwatun Manis Kalau Orang Ngemut Permen Manis Terus Dilepek Atau Dicecap Sampai Habis Biasanya Dimut Dicecap Sampai Habis Dunia Itu Hijau Hijau Kalau Dilihat Nyengsemkan Pandangan Petani Itu Kalau Sedang Lihat Tanamannya Hijau Kemerata Hijau Nyengsemkan Wadang Pagi Sampai Sore Tidak Kerasa Keliling Kebunnya Keliling Sawahnya Nyenengkan Dunia Seperti Itu Tapi Di balik Itu Adalah Mata Ulhur Paduk Dengan Tipuan Yang Kalau Kata Aliman Benuk Dunia Ini Satu Kayak Wanita Pelacur Wanita Pelacur Itu Namanya Pelacur Jual Diri Tukang Dandan Untuk Menarik Pembeli Supaya Tertarik Beli Barang Yang Dia Jual Tukang Dandan Sehingga Banyak Orang Yang Terfitnah Sekilas Tapi Tidak Pernah Ada Orang Bisa Berbahagia Bersanding Dengan Wanita Pelacur Banyak Orang Terfitnah Dengan Dunia Tapi Tidak Ada Orang Yang Tuntul Berbahagia Dengan Dunia Para Pengejar Dunia Kata Nabi Urusanya Allah Buat Berantakan Hatinya Cere Beri Tidak Ada Budak Dunia Yang Bahagia Taissa Abdud Dinar Taissa Abdud Dirham Celah Gambannya Dunia Celah Gambannya Dirham Dinar Tidak Tidak Ada Orang Ceritanya Berbahagia Yang Sebenarnya Para Budak Budak Dunia Dia Hanya Ada Diantara Capek Gelisah Kecewa Diantara Itu Capek Gelisah Kecewa Itu Pemburu Dunia Akan Ada Diantara Itu Dunia Sangat Rendah Fitnanya Tapi Sangat Daksa Fitnanya Satu Kata Binnah Kayak Wanita Pelacun Yang Kedua Para Pengejar Dunia Itu Kayak Orang Yang Mereka Berjalan Di Hutan Belantara Penuh Dengan Binatang Buas Bayang Gak Artinya Kemungkinan Selamat Kecil Atau Orang Yang Mereka Berenang Di Pusaran Air Yang Penuh Dengan Buaya Orang Renang Di Pusaran Air Saja Bayang Gak Bayang Apalagi Banyak Buayanya Artinya Sedikit Orang Yang Selamat Ketika Dia Yaitu Ambisius Mencari Dunia Dia Akan Banyak Berakhir Dengan Su'ul Khotimah Hinanya Dunia Digambarkan Oleh Nabi Satu Tidak Lebih Daripada Sayap Seekor Nyamuk Dua Tidak Lebih Daripada Bangke Kambing Yang Cacat Telinganya Tiga Tidak Lebih Daripada Tetesan Air Ketika Jemari Kita Dicilupkan Ke Lautan Lalu Kita Angkat Empat Bahkan Gak Lebih Dari Minta Maaf Kata Nabi Allah Menjadikan Apa yang Keluar dari Perut Manusia Tamsil Bagi Dunia Dunia Itu Awalnya Membuat Orang Kemecer Tau Kemecer Tau Kemecer Kemecer Itu Apa Tergiur Tergiur Kemecer Buat Ngiler Tau Melihat Tengkleng Kambing Atau Lihat Pokoknya Panganan-panganan Awalnya Membuat Kemecer Tapi Kalau sudah Masuk ke Perut Keluar Masih Kemecer Enggak Dunia Kurang lebih Akibat Akhirnya Kayak Gitu Budak-budak Dunia Itu Akibat Akhirnya Akan Kayak Gitu Maka Orang Yang Mereka Tulul Amal Panjang Anan Dengan Dunia Itu Yang Menyebabkan Mereka Kemudian Lupa Dengan Persiapan Untuk Menyongsong Menghadap Allah Ta'ala Silahkan Anda Jadi Apapun Silahkan Kongumerasikan Silahkan Tapi Ingat Intinya Disitu Jangan Membuat Dunia Lupa Kepada Allah Mengingat Allah Karena Dunia Sungguhnya Tidak Harganya Ketika Nanti Dibandingkan Dengan Surga Yang Allah Sediakan Buat Kamu Minim Yang Ketiga Yang Membuat Waktu Kita Ini Sia Sia Khoat Adalah Kasratul Fitan Banyaknya Fitnah 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 Syahwat Atau Fitnah Syubhat Sekarang Dari yang Ringan Aja Contohnya Fitnah HP Yang Fasilitasnya Super Banyak Sekarang Yang Membuat Hati Kita Sering Terfitnah Untuk Selalu Buka HP Sekarang Antum Cek Sehari Itu Antum Buka HP Berapa Gali Sekali Buka Cendang Nanti Dapat Sepuluh Diceret Tinggal Ngepingkan Sehari Itu Buka Berapa Kali Sekali Buka Berapa Detik Atau Berapa Menit Kadang Pengen Bukanya Semenit Kadang Sampai Sajan Karena Pengen Ini Pengen Itu Kalau Sehari Anda Buka Lima Sepuluh Kali Saja Dan Itu Sangat Minim Segali Satu Kali Buka Lima Menit Saja Lima Menit Kali Sepuluh Lima Puluh Itu Kalau Hanya Lima Menit Kalau Satu Jam Paling Sepuluh Berapa Sepuluh Jam Itu Terkadang Tidak Terasa Apalagi Malam Malam Mau tidur Buka Api Tau Buka Sampai Dua Jam Oh Masya Allah Kalau Kemudian Setiap Hari Makan Waktu Segitu Maka Berapa Waktu Yang Telah Hilang Dari Kita Yang Kita Kemudian Terbuang Kadang Sia-sia Dengan Hanya Hapi Belum Kalau Kita Kemudian Dengan Hapi Itu Sampai Menjadi Celah Jendela Untuk Meloncat Kepada Perkara-perkara Maksiat Karena Tawaran Maksiat Sangat Buanya Dari Hapi Internet Dan Misalnya Ini Fitnah Sehingga Waktu Waktu Habis Waktu Kita Habis Bandingkan Dengan Waktu Para Salaf Kita Bagaimana Mereka Memanfaatkan Waktu Waktu Mereka Sangat Barokah Sehingga Waktu Yang Singkat Mereka Memiliki Amal Yang Sangat Padat Yang Sangat Barokah Yang Terakhir Al-Faroh Nganggu Kekosongan Farohul Akli Farohul Kalbi Farohul Nafsi Kekosongan Akal Kekosongan Hati Kekosongan Jiwa Akal Kita Ketika Tidak Kita Isi Dengan Hal Yang Manfaat Isi Maka Akan Diisi Dengan Kebatilan Kebatilan Hati Kita Ketika Tidak Kita Sibukan Dengan Yang Manfaat Akan Sibuk Dengan Kebatilan Kebatilan Maka Jangan Sampai Ada Kekosongan Waktu Manfaatkan Waktu Dengan Sebaik Baiknya Isi Dengan Kebaikan Karena Kalau Kita Tidak Mengisi Dengan Kebaikan Pasti Akan Disibukan Dengan Kebatilan Terima Ketika Ini Yang Kita Sampaikan Singkat Saja Semoga Menanfaat Insyaallah Kita Mesti Bertemu Besok Pagi Sama Besok Dhuha Insyaallah Adapun Besok Dhuha Mungkin Darahnya Akan Kita Rubah Karena Katanya Pembahasan Nawak Ketul Islam Sudah Berkali-kali beberapa para asatidat telah membahas na'wakitul islam maka insyaallah kalau jadi insyaallah besok kita mengambil faidah dari kitab kaspus syubhad paling tidak poin-poin penting di awalnya sangat penting untuk kita perhatikan dan undang-undang Allah memberikan faidah kepada kita semuanya khusus yang berkaitan dengan pembahasan yang sangat mendasar yaitu perkara at-tahidim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh